Anda menyaksikan News Update bersama saya, Ani Rahmi. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Hakim Tripeni Iryanto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Kemayoran Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Tripeni Iryanto bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tuntutan 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Tripeni Iryanto telah menerima suap dan memperburuk citra dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Tuntutan ini berdasarkan keterangan 9 saksi yang telah diperiksa oleh KPK, diantaranya Gubernur Sumatera Utara Nonaktif Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti, dan pihak dari OC Kaligis. Fakta hukum yang telah diperoleh KPK dari persidangan adalah Tripeni Iryanto yang merupakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, terbukti menerima uang 15 ribu dolar Amerika Serikat dan 5 ribu dolar Singapura dalam memutus kasus penyelewengan dana bansos Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Sebelumnya Iryanto memberikan alasan bahwa dirinya akan mengembalikan uang tersebut kepada pihak OC Kaligis. Namun alasan ini dianggap KPK tidak bisa diterima karena seharusnya Iryanto mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya 30 hari. Sementara Iryanto tetap menyimpannya dalam jangka waktu tersebut. Untuk pasal 25, untuk pasal 64, ke-1, ke-8, sebagaimana dalam jangka waktu pertama, dua, menjatuhkan pidana, harap penjara, tripeni Iryanto putro, berubah pidana penjara selama 4 tahun dengan perintah, supaya pidana penjara tetap berada dalam tahanan dan pidana jendara sebesar 300 juta rupiah. Yang ketentuan, apabila jendara tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun.